Intro Perhelatan Pekan Olahraga Nasional Atau yang kerap kita kenal sebagai PON Ke 20 tahun 2020 ini Segera bergulir di tanah Papua Penantian panjang masyarakat Papua Untuk bisa mementaskan Pesta Olahraga Nasional Di tanahnya sendiri Beberapa bulan lagi akan terwujud Masyarakat menganggap Kesuksesan PON Papua Merupakan sesuatu yang harus digapai Karena merupakan pertaruhan harga diri Provinsi Papua Hal tersebut diutarakan oleh Ketua PB PON Yang juga merupakan Gubernur Papua Lukas NMB Belum lama ini Sebelumnya Masyarakat Indonesia dari berbagai provinsi Semula memang tidak sedikit Yang meragukan Papua sebagai tuan rumah Namun pelan Tapi pasti Keraguan itu semakin hilang Dengan seiringnya waktu Dimana venue-venue berstandar internasional Mulai mendekati penyelesaian Bahkan Stadion Papua Bangkit Sudah berdiri kokoh Dan megah di bumi Cendrawasi ini Stadion yang nantinya Akan dijadikan tempat opening Dan closing ceremony tersebut Kini menjadi ikon PON 20 Dan juga Menjadi kebanggaan Masyarakat Papua Bicara stadion Pasti kita akan bicara sepak bola Karena sepak bola Merupakan cabang olahraga Paling favorit Dalam agang ini Maupun multi-event lainnya Bicara sepak bola Indonesia Pasti tidak akan lepas Tentang peran besarnya Atlet-atlet nasional dari Papua Sebut saja seperti Metu Dua Lemuri Roli Nere Apes Tecuari Roni Wabia Boa Solosa Dan masih banyak lagi Yang menghiasi Timnas Indonesia Bahkan Kini terdapat dua pemain asal Papua Yang kebetulan Alumni PPLP Papua Yang dipanggil Timnas U20 Untuk tampil Di Piala Dunia Tahun 2021 Di bawah pelatih Sintayong Momentum PON ini Dan dengan Ketersediaan Stadion Megah Papua Bangkit tersebut Tentu akan semakin Menggairahkan Persepak bolaan Papua Dan akan semakin Banyak lagi Atlet repak bola nasional Jebolan dari Papua Ini Saya Mantan pemain Pertikura Saya juga pemain nasional Di Pertikura Saya pernah mengikuti PON Kita sampai final Tahun 77 di Jakarta Kita kalah dengan DKI Saya juga Membawas Tim PON Papua Di mana kita pernah menjuara Di Palembang Dengan pemain-pemain Nya Poha Salosa Di mana kita hadir disini Bersama pemain Pora Ada beberapa pemain-pemain Pertikura juga Disini saya lihat Ada PON Papua Pertikura 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 Sekurang tahun 69, gantung sepatu 8-4. Saya katakan Iswadi, Poyong Lisa, Swef Rizal. Masih tertinggi kita juarai tahun 76 Suwarto Cup. 71 lawan Hongaria di paling baik. Ya, kita berharap Ponggara Wibaba ini memacu kita atur-atur Papuan bisa lebih bersinar dan lebih dikenal di dunia nasional maupun di dunia tersebut. Fimnas tahun 1996, sampai dengan tahun 2000. Ya, sekarang beliau karena olahraga, karena bola, menjadi pejabat di perbankan Indonesia. Tepatnya di Bank? Papua. Bank Papua, luar biasa. Siap dengan adanya pekan olahraga PON 2020 di Papua, kita jadikan Papua sebagai ajang peristaki untuk generasi kita yang akan muncul dari bawah KS. Agar semua venue-venue yang dibuat ini untuk mereka. Mereka buktikan bahwa Papua juga bisa. Saya sendiri, Christian Rangga, mantan pemain tim nasional. Kalau senior kita angkatan tahun 1996, kita ke Kuwait, pra-pialasia di Kuwait. Kalau yang senior kita pernah ke Baretti bersama-sama dengan Bimasakti Kurniawan, Kurnia Sandi, Jian Tumena, Aples Kecuari. Kita pernah di Italia sejak tahun 1996 sampai mungkin kira-kira dua tahun kita bersiapkan untuk perauling BD di Korea Selatan. Sebagian dari karir saya mungkin yang di kantor, mungkin saya sebagai karyawan Bang Papua juga, sama dengan teman Pak Roniwabia juga. Saya sekarang berada di Stadion Papua Bangkit, satu stadion yang sangat bagus menjadi kebanggaan masyarakat Papua bersama para legenda sepak bola Papua. Ada yang sudah sampai main di tim nasional di antara mereka ini, dan ini adalah kebanggaan Papua. Menjadi bukti bahwa Papua adalah sumber atlet sepak bola yang menjanjikan. Karena itu saya berharap kepada seluruh masyarakat Papua memberikan dukungan kepada pelaksanaan PON 2020 tahun 2020 ini, dan semua legenda sepak bola Papua akan ikut bersama-sama kita. PON Papua, korang bisa! PON Papua, korang bisa! PON Papua, korang bisa! Masyarakat Papua tentu tidak hanya sekedar menargetkan sukses penyelenggaraan dan sukses prostratis saja, akan tetapi juga sukses ekonomi melalui agak ini. Kunjungan wisata sebanyak mungkin ke Papua menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam konteks menggapai sukses ekonomi. Objek-objek wisata dan ikon-ikon penting mulai dikenalkan ke masyarakat Indonesia. Mulai dari darah sentani yang elok, jembatan merah putih yang gagah, dan wisata pantainya yang menawan hingga kuliner serta masakan ikan-ikan segar yang tentunya menggugah selera serta masih banyak lagi lainnya. Termasuk sudah disiapkan souvenir-souvenir menarik seperti tas dari daun, kopi khas Papua, serta seni kayu dari Suka Asmat, dan lain-lain. Semuanya menjadi daya magnet tersendiri bagi kontingen atau duta-duta olahraga dari 34 provinsi. Sekaligus berperang sebagai magnet bagi para turis lokal maupun mancanegara yang akan datang berwisata sekaligus menonton pertandingan dan perlombaan PON 20 Papua. PON PAPUA PON PAPUA PON PAPUA